Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Habib, terima kasih Mas Hirman, terima kasih untuk semuanya Saya kira malam hari ini kita sangat senang ketemu dengan Mas Hirman Diceritakan tentang kehebatan Jawa, filsafat Jawa Semakin meyakinkan kita bahwa Islam ini tidak boleh merusak budaya Jawa Islam datang tidak hendak merusak budaya Jawa Kalau Islam datang merusak budaya Jawa tentu saja Islam tidak akan mayoritas di bumi Jawa ini Ini semakin menegaskan hal itu Maka kita terima kasih sekali pada malam hari ini Kita diberi pencerahan oleh Mas Hirman Sinung Jawa Jan Utomo Oh gitu ya, bacanya begitu ya bukan Jan Utama Jan Utama Temenanan Jan Utama Temenanan Kalau di pesantren di sarang ini cerita ini Itu ada ungkapan semacam ini Islam itu kalau tidak diibitahkan Itu pengikutnya tinggal sedikit Jadi kalau ada orang bilang itu bidah Kita mestinya harus berterima kasih Justru karena bidah itulah umat Islam menjadi banyak Bayangkan kalau Islam yang masuk ke tanah Jawa ini tanpa ada bidah Jawanya Itu kira-kira yang mengikuti itu mungkin generasi Hanriza Habib Anesiti Hidungnya mancung-mancung itu Kalau yang model hidung-hidung kayak kita itu kayaknya susah sekali itu masuk Islam itu Untungnya banyak bidahnya Jadi bidah itu sebetulnya Sangat diperlukan Bukan malah diperangi Tapi justru itu diperlukan Kalau ada ungkapan harus menghormati Nabi Ekspresi menghormati itu bisa berbeda-beda Kalau disuruh untuk berkiblat kepada Allah SWT Cara berkiblatnya juga berbeda-beda Kalau disuruh persis sama dengan model kiblat yang seperti di sana Hampir bisa dipastikan Bahwa Islam ini hanya cocok untuk Arab saja Tidak akan pernah cocok berada di Jawa Tidak akan pernah cocok berada di Aceh Tidak akan pernah cocok berada di mana-mana Kalau kepingin berada di mana-mana Islam harus menerima bidah-bidah itu tadi Setuju gak itu kira-kira ya? Itu saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Mas Irman itu tadi Kemudian saya ingin bicara mengenai masalah kiblat itu tadi Yang dalam bahasa Arab disampaikan oleh Mas Irman Agak kejauhan-kejauhan Ada Baitul Haram Ada Baitul Apa tadi itu membingungkan itu ya Baik saya ingin menyampaikan bahwa Kaabah itu pertama namanya Baitullah Al-Haram Rumah Allah Itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam Biar kalau manusia itu turun di bumi Ada simbol bahwa disini ada rumah Tuhan Rumah Tuhan itu ya bukan rumah manusia Rumah Tuhan Cara memperlakukannya sesuai dengan keinginan pemiliknya Jangan sampai sesuai dengan keinginan orang Tapi sesuai dengan keinginan pemiliknya Namanya juga Baitullah Kalau salah kelola Itu nanti kita pergi ke sana juga bisa salah arah Karena yang ini miliknya Tuhan itu Baitullah namanya Dibangunnya juga disebut dengan Kaabah Kaabah itu artinya kubus Berbentuk kotak Kubus Bangunan paling sederhana Ojuannya aneh Nek ngurusi Kaabah Pinggirnya sampai di hotel Duhur-duri aneh Itu namanya salah urus Dibikin oleh Gusya Allah Bangunan yang paling sederhana Tapi diurus oleh manusia paling rumit Ada bangunan setinggi 600 meter Hampir 1 kilo Kalau melihat dari atas Itu katanya kayak semut Sangking tingginya Bangunan itu mampu menampung helikopter Katanya Itu namanya membangun rumah Tuhan Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Tapi sesuai dengan kehendak manusia Maka tidak aneh Kalau mestinya itu menjadi keblat Tapi ternyata sekarang sudah teredusi keblatnya Orang sekarang itu pergi umroh Pergi haji Yang diceritakan itu adalah Kamu menginap di mana Hotel kamu Hotelnya hotel bintang berapa Kamu naik pesawat apa Setelah itu Belanja di mana Pelesirnya ke mana Maksiatnya ke mana Itu karena Salah urus Jadi pertama namanya Betumoh Yang kedua namanya Ka'bah Ada cerita tentang Jalaluddin Ar-Rumi Kamu boleh melakukan apa saja Tapi kamu jangan lupa Kamu itu dikirim oleh Allah Untuk satu misi Kalau misalnya Saya mengundang Mas Hirman pergi ke padi Tujuannya Untuk memberi pencerahan Misalnya Tiba-tiba membangun hotel Tiba-tiba Membeli mobil Tiba-tiba membangun Jalan Tapi lupa bahwa Disini disuruh untuk Membeli pencerahan Apapun yang dilakukan Mas Hirman Tidak akan ada nilainya Apa-apa Karena tidak sesuai dengan Dia diutus ke padi Itu untuk apa Itu ketika ditanya Jalaluddin Ar-Rumi Orang bisa melaksanakan Apa saja Tetapi jangan lupa Dia diletakkan di bumi ini Untuk apa Keblatnya kemana Karena kalau sudah Lupa keblatnya Apapun yang dilakukan Itu tidak ada artinya Kata Jalaluddin Ar-Rumi Maka yang namanya Ka'bah Kubus Baitullah Disebut dengan Keblat Keblat itu artinya Tempat menghadap Kenapa kok bisa menghadap Karena hati ini Memang disuruh Pergi ke sana Makanya kata Kata Sayyidina Ali Kata Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu pernah bilang Bahwa Qolbul Mu'min Ar-Shur Rahman Hatinya seorang mu'min itu adalah Ar-Shnya Allah yang Maha Rahman Karena disini Milihnya Ar-Shur Rahman Rumah itu adalah Rumahnya Tuhan Itu bisa ada Koneksi Mak klik Makanya kalau mu'min itu Pergi ke sana Yang diceritakan itu Kubus Bukan yang diceritakan itu Hotel Dan sekarang itu Betapa sekarang itu Orang kehilangan Keblat itu Keblat itu Kalau dalam bahasa kerennya Bisa disebut dengan Visi Kehilangan Visi Karena kehilangan Visi Maka Orang kehilangan Orientasi Itu bahaya sekali Maka tidak aneh Kalau orang yang Kehilangan Orientasi Kehilangan Visi itu Disuruh milih Itu hasilnya Bisa ngawur Disuruh milih Bupati Hasilnya ya Ngawur-ngawur Gimana gitu Ya kan Disuruh milih DPR Ya hasilnya Entah apa Pokoknya siapa Yang ngasih uang Nah itu pasti Yang terpilih Beliar pun Bukan orang sini Tapi kalau misalnya Memberi uang Di sini Itu bisa Sukses Itu salah satu Penyebabnya adalah Karena kehilangan Orientasi Kehilangan Kiblat Ada klik Nah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini cerita tentang Nabi Kenapa Nabi itu Menyedot Banyak orang Orang melihat Nabi itu Bisa tersedot Karena nabi itu Mewakili Tuhan Mewakili Tuhan Orang Kata Ini Kata orang Para sufi Itu ada Tiga macam Setiap orang itu Pasti akan Bertemu dengan Gusti Allah Nah ya Cuman cara Bertemunya itu Ada tingkat-tingkat Tanya Karena di sini Ada yang namanya Kiblatnya Gusti Allah Cuman caranya Ini bisa Macem-macem Pertama Itu yang paling rendah Itu bisa Ngerasakan Gusti Allah Ini ngerasakan ya Jangan dilihat Gusti Allah itu Dirasakan Kayak rasa sakit Kayak rasa rindu Itu loh Rindu itu Dimana ya Ada Bendanya apa Bisa dimakan Apa enggak ya Yang enggak tahu Tapi bisa dirasakan Sakit Mangkel 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 itu Pernah enggak Melihat mangkel Siapa yang tahu Mangkel Kalian tahu Mangkel itu Dari mana Dari kepala Dari telinga Apa dari hati Dari hati Ya kan Maka enggak bisa Melihat Allah Kok pakai Wah itu susah sekali Pakai di sini Ini loh Arsnya ada di sini Derajat yang pertama Bisa melihat Gusti Allah Karena ada Wujudnya Gusti Allah Yang kelihatan Di alam raya ini Itu bisa macam-macam Bisa berbentuk Nabi Muhammad Bisa berbentuk Laut Bisa berbentuk Matahari Bisa berbentuk Rembulan Bisa berbentuk Gerhana matahari Langsung bisa menjadi ingat Yang dilihat itu Menampilkan Gusti Allah Di hati Itu juga memang Masih tersisa Arsnya Rohman Kita Umat Islam ini Punya problem dua Pertama Yang dilihat Yang menampilkan Gusti Allah itu Wess jarang-jarang Wess jarang-jarang Orang pantas Jadi ketua NU Sudah jadi NU Padahal biasanya Ketua NU Ini di Dilihat Paya Gusti Allah Sebenarnya Jadi ketua NU Bentuknya Kayakku Sampai Gak ngerti Bentuknya Welek Kayak ini Itu Sudah jadi Katip Masya Allah Ini Ini Gak Ada Dilihat Aku Dilihat Gusti Allah Gak Ada Itu Kalau dulu Kalau dulu Itu Pung elek Gampang Ini Kaken Maksiat Ini 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 Karena Masih banyak Orang Kalau di Parti ini Saya sering Menyuntuhkan Mbak Dula Salam Penggawian Nakal-nakal Ngawasin Mbak Dula Ini Gusti Allah Salam Ini Ini Karena Banyak Sekali Representasi Representasi Gusti Allah Nah Sekarang Itu Banyak Yang Hilang Banyak Yang Hilang Mok tamar Mok tamar Sufi Itu Mobilnya Alphard KB Lantelok Sopo Kiro-kiro Ini Gusti Allah Tidak Sopo Kok Tompa Alphard Yang Dilihat Udah Jarang Jarang Yang Ngelihat Kita Yang Maka Kalau Kemudian Keblatnya Itu Berubah Idulanya Menjadi Lain Itu Bisa Dimengerti Dan Itu Sangat Mengkhawatirkan Bisa Bisa Suatu Saat Yang Jadi Bupati Ini Bisa Bisa Sebangsa Jin Entah Dari Mana Monster Entah Dari Mana Tiba-tiba Dimasukkan Di 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 Sudah Mulai Kacau Mulai Kacau Yang Kedua Ini Kata Jalaluddin Aromi Itu Sudah Levelnya Sudah Para Wali Sudah Tidak Bisa Terjangkau Tapi Ini Aspeknya Hanya Beberapa Orang Yang Banyak Itu Adalah Yang Pertama Itu Tadi Makanya Kita Kepingin Mencari Keblat Kalau Istilahnya Mas Irman Tadi Yang Bagian Maku Maku Itu Dimana Harus Memperbanyak Paku Paku Ini Biar Orang Orang Yang Enggak Bisa Maku Bisa Ikut Yang Bagian Maku Maku Itu Harus Ada Itu Tidak Bisa Diteranser Dari Sana Dari Sana Harus Ada Disini Nah Kalau Yang Ketiga Itu Bukan Hanya Tidak Bisa Melihat Langsung Tapi Merasa Dirinya Hilang Kalau Sudah Ketemu Sama Gusti Allah Itu Dirinya Merasa Hilang Wah Itu Jangan Cerita Kalau Yang Salah Ini Sudah Makom Sudah Luar Biasa Maka Dia Melihat Apa Sajapun Yang Dilihat Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Agak Konslet Kadang Ngawur Konslet Kadang-kadang Dilihat Orang Itu Membingungkan Kadang-kadang Tapi Dia Benar Tentu Saja Kita Berharap Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Habib Disampaikan Oleh Bang Herman Bahwa Di Indonesia Ini Islamnya Harus Islam yang Modilnya Modil Jawa Harus Menciptakan Paku Paku Jawa Orientasinya Islam Tapi Tetap Islam Yang Nusantara Untuk Semakin Memperbesar Agama Islam Di Bumi Pertiwi Ini Baik Saya kira Itu Yang Bisa Saya Antarkan Pada Malam Hari Nanti Kita Bisa Diskusi Lagi Terima 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 Terima